Halo semuanya, balik lagi ke channel youtube ini dan kalian sedang ada di dialog episode kelima Jadi kali ini ngobrol lagi bersama penulis dan sama seperti dialog-dialog yang sebelumnya selalu berdekan tiap mau wawancara Dan apalagi kalau dua penulis sebelumnya tentang novel, yang ini adalah buku non-fiksi dan kategori bukunya atau tipe bukunya atau topik bukunya Buku pertama yang saya baca mungkin, jadi agak deg-degan Di sebelah saya sudah ada Mas Irfan Afifi, ini buku dari saya, Jawa dan Islam Nah sebelum masuk ke Islam dan Jawa, setelah kejadian rusuh dan mungkin hampir setahun ini soal pemilu Ada satu celutukan dari teman-teman saya, ketika kita sudah hilang Jawanya Dan ketika kita Islam pun sendiri juga malah membuat menentang bangsanya sendiri Sampai ada satu kesimpulan, gimana sih caranya pindah ke warga negaraan, dan itu kalau muncul di Twitter itu Tidak hanya satu orang yang gitu, entah mungkin bercanda atau kayak gimana, apakah ini juga salah satu hal yang masalahnya dari akar itu atau bagaimana Nah itu tepat sebenarnya, tepat sekali, jadi kenapa kita misalnya jadi bangsa yang terumbang-ambing gitu ya Gara-gara gitu, misalnya dulu orang-orang para pendakwah awal Islam di Indonesia secara umum gitu Itu sebenarnya sudah relatif menyelesaikan pertentangan antara Islam dan identitas sebuah bangsa gitu Mereka memahami bahwa Islam itu adalah bukan berangkat dari ajaran-ajaran yang kosong begitu, yang belum teruji secara kebudayaan Tapi Islam itu dibayangkan sebagai puncak dari Islam adalah pembentukan ahlak Jadi puncak itu misi utama Nabi Muhammad itu kira-kira gitu Nah orang dulu kemudian memframing ajaran Islam itu bagaimana dia bisa membantu masyarakat yang lokal Entah itu Sunda, entah itu Jawa, entah itu bangsa Indonesia secara umum Itu bisa menyatu, membantu mereka menemukan diri mereka sendiri Makanya nanti seluruh Islam yang datang dulu itu sudah manifest dalam tradisi Sudah inherent, sudah menyatu dalam tradisi Sehingga orang tidak lagi perlu bertanya terkait apa dalilnya Karena dulu itu adalah wilayah seluruhnya adalah manifestasi dari ajaran Islam Yang ingin membantu bangsa ini atau bangsa Jawa, Sunda Agar mereka ketemu dengan dirinya sendiri, kemudian ketemu dengan Tuhannya Jadi manifestasi kalau sudah jadi tradisi, orang tidak bisa keluar Artinya agama ini bermanfaat untuk kita tidak meninggalkan akarnya Tapi pada saat bersamaan bisa menerapkan ajaran-ajaran universal Islam ke dalam tradisi kita Kedalam kebangsaan kita Nah problem sekarang kenapa muncul ajaran Islam yang memulai dari nol Mereka mengimpor ajaran-ajaran lagi yang kemudian bahkan vis-a-vis Membitahkan tradisi, membitahkan kebudayaan dan lain sebagainya Ini kan berarti pemain baru ini ceritanya Islam baru, pemain baru yang itu mungkin ajarannya baik Tapi dia belum terujim Karena visinya nanti, karena sudut pandangnya hanya murni syariat, fikih Kalau orang dulu sudut pandangnya itu sampai ke ahlak atau tasawuf dalam bahasa Islam Jadi akhirnya mereka tidak menghilangkan kebudayaan nafas sebelumnya Selama ia membantu masyarakat Indonesia untuk menyempurnakan akhlak atau kedirian tiap orang Tidak apa-apa, diangkat kemudian di frame dalam sebuah prinsip tawhid yang menguatkan diri Sehingga orangnya kokoh sebagai diri Sehingga dia tidak lagi anti-anti macam-macam Nah mungkin problem hari ini termasuk pilpres hari ini itu kan kayak gitu sebenarnya Islamnya datang tapi pada saat bersamaan mengeksklusi yang lain Tradisi dibitah-bitahkan, ritus-ritus dibitahkan dan lain sebagainya Sehingga Islam hadir dalam bentuk yang ini, yang menyalah-nyalahkan kira-kira gitu Nah padahal orang dulu tidak menyalahkan tapi orang dulu kemudian meng-create dari apa yang ada Kemudian memilah-milah bagaimana ini yang faktor yang kira-kira bisa digunakan untuk mendukung Bagaimana orang-orang bangsa tertentu itu bisa tegak berdiri Sebagai diri ya, tegak diri sebagai diri maupun dalam konteks masyarakat tegak diri sebagai bangsa Nah itu gara-gara ternyata salah satunya kenapa kita jadi keruh itu gara-gara kolonialisme Dan akhirnya kolonialisme itu kemudian menjajah kita Kemudian memilah-milah antara identitas kejawaan, identitas kesundaan, identitas kemelayuan Yang terpisah dari akar keislamannya sehingga akhirnya agama itu menjadi destruktif Dan itu warisannya kita terima hari ini sehingga kita terbilah-bilah, terbelah-belah Kita tidak biji sebuah bangsa Kalau pokoknya yang malah secara kebudayaan kita pengen meniru bangsa lain Apa-apa pengen serba Arab, apa-apa pengen begitu Akhirnya kita seolah-olah nggak punya identitas Terus pengen ikut-ikutan terus sana ikut-ikut-ikut Tanpa kita pernah mengetahui akar mereka juga gitu loh Kita nggak ngerti akar kita Kita nggak ngerti akar mereka Akhirnya kita tiru-tiru terus ada ustadz baru kita Kita ngekor-ngekor-ngekor Nah itu kan sebagai sebuah bangsa itu buruk sebenarnya Buruk dan itu kemudian ya dampaknya yang kita alami atau kita rasakan hari ini Mungkin gitu loh Oke itu mungkin penting buat teman-teman yang sedang bingung terhadap kekeruhan ini Dan terkait soal yang kolonialisme itu Mungkin saya tahu konsep tentang sejarah itu soal siapa yang menang Dan itu benar-benar akhirnya saya tahu faktanya itu dari bukunya Mas Irfan Afivi Ketika akhirnya sudah tahu nih sudah membaca bukunya Mas Irfan Sudah tahu apa yang sebenarnya sedang kita warisi dari kolonialisme Terus apa yang harus kita lakukan gitu untuk menjaga nilai yang akar itu tadi Kalau saya problemnya satu sekarang ini Mulai kembali mengenali kebudayaan kita sendiri Mulai kembali mengenali warisan-warisan kita sendiri Tentu tidak dengan cara menafikan yang datang ya Tidak apa-apa semua dulu bangsa kita itu Itu menerima semua hal tidak anti-anti apa-apa juga Hindu datang diterima Tapi kemudian apa yang diterima dari luar itu Itu kemudian disaring Tapi pada saat bersamaan kemudian ditubuhkan Dan kemudian diciptakan yang membentuk Akhirnya menjadi milik kita sendiri Kalau jenengan lihat itu di India tidak ada wayang Jadi itu awalnya cerita Mahabharata itu mungkin milik India Tapi ketika diserap orang sini kemudian itu menjadi milik kita sendiri Wayang itu perhadapan kita Bukan perhadapan India Kira-kira gitu Kita tidak menolak sesuatu yang asing Tapi pada saat bersamaan kita meng-create Kata meng-create itu kan sebenarnya ada unsur aktif Kita yang jadi produsen gitu Kita aktif, kita produsen Kita tidak membebek, kita tidak mengikut-ngikut Kita menerima sesuatu tapi kemudian mengolahnya secara Secara baru Dulu ada metafor baik ya Metafor yang menurut saya indah Jadi dulu Soekarno itu kalau menggambarkan negari kita itu Saat pada satu sisi itu negeri kepulauan Yang disambungkan oleh laut-laut Dari laut kita menerima sesuatu yang datang dari luar Tapi kita juga segaligus negeri pedalaman Yang akan memunculkan tumbuhan baru Di pedalaman Yang datang baru Kemudian kita tumbuhkan secara baru dan menjadi milik kita Apa makna menjadi milik kita? Milik kita itu artinya membantu kita Mengutuhkan kemanusiaan kita sendiri Yang tentu berbeda dengan kemanusiaan orang lain Prosesnya begitu Di Arab mungkin orang pas dengan ajaran seperti ini Seperti ini, seperti ini, dengan corak seperti ini Tapi kita belum tentu Walaupun ajarannya sama, kira-kira begitu Makanya Islam selalu nanti tidak mungkin Tidak mengambil sesuatu dari yang ini Dari sebuah suku atau bangsa tertentu Dia harus membantu identitas seorang Entah di Jawa, entah di Sunda Untuk menguatkan kejawaannya, menguatkan kesudanya Begitu kira-kira Itu kira-kira poinnya Oke, jadi menjawab sekali dan membantu prosesku membaca Karena ini buku pertama Jadi perlu waktu dan perlu keberanian untuk terus membaca sampai akhir Terima kasih banyak Mas Irwan atas kesempatannya Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya Makasih udah nonton video kali ini Dadah Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!